Penyebab banjir susulan yang melanda desa Wono Asri, Kecamatan Tempur Rejo, Jember, Jawa Timur akhirnya terkuak. Dari penelusuran, tim BPBD mendapati jebolnya tanggul sungai akibat saluran air sempit dan banyaknya material kayu hutan yang terbawa saat banjir. Inilah banjir susulan yang melanda desa Curah Nongko, Kecamatan Tempur Rejo, Jember, selasa lalu. Material banjir membawa bongkahan kayu dan ranting pohon besar yang menyumbat sepanjang aliran kali. Pasca banjir, tim BPBD setempat langsung mencari penyebabnya. Setelah berjalan berkilo-kilometer menelusuri hutan di atas gunung Tempur Rejo, tim BPBD mendapati tanggul kali jebol karena saluran air di bawah jembatan menyempit akibat tersumbat kayu-kayu dari pepohonan hutan. Debitnya tinggi, akhirnya bisa melimpas yang ditanggul yang memang mungkin kita anggap kurang kuat ini. Soalnya kan sementara ini sudah beberapa kali ditangani, masih jebolnya di sini. Banjir kembali menerjang permukiman warga di desa Wono Asri, Kecamatan Tempur Rejo, Jember, selasa lalu. Ketinggian banjir mencapai 60 cm dan masuk ke puluhan rumah warga. Ratusan warga memilih mengungsi di balai desa setempat. Di posko banjir, para pengungsi mulai terserang gatal dan batuk pilek serta sesak nafas. Mau minta vitamin untuk anaknya sama ubat gatal untuk bapaknya. Kenapa? Gatal-gatal? Iya. Sekarang kan jalan-jalan di air saja itu untuk bapaknya. Seluruh pengungsi mendapat penanganan medis di posko pengungsian. Mereka juga diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker serta menjaga jarak. Demi mencegah timbulnya kluster COVID-19 di pengungsian. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, AINews, melaporkan. Dari Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Bambang Sugiyarto, Bambang Sugiyarto, Bambang Sugiyarto.